Media masa sementara ini kerap mengangkat penjara Guantanamo, Kuba. Penjara kontroversial khusus bagi tersangka teroris yang rencananya akan ditutup pemerintahan Barack Obama. Penjara serupa di pangkalan udara Bagram, Afganistan, tak banyak diangkat. Wartawan pun dilarang meliput kegiatan di Bagram. Penjara ini terletak sekitar 100 km di utara Kabul. Ada sekitar 600 tawanan yang sebagian diantaranya belum didakwa selama bertahun-tahun. Tuduhan penganiayaan tawanan pun banyak terlontar, mirip pelanggaran yang telah diangkat pers di penjara Abu Ghraib, Irak, dan Guantanamo. Mantan tawanan ini misalnya mengaku diancam dengan pistol setelah dilarang tidur berhari-hari. Merespon berbagai tuduhan ini, pemerintahan Barack Obama baru saja memutuskan para tawanan berhak menggugat penahanan mereka. Masing-masing diberi kuasa hukum dari pihak militer Amerika. Inilah perubahan kebijakan terakhir pemerintahan Obama terkait perang Afganistan. Perang yang semakin mendapat penolakan warga Amerika maupun anggota Kongres. Wacana yang kini berkembang di Kongres adalah masalah jadwal penarikan mundur pasukan Amerika dari Afganistan. Mirip dengan jadwal penarikan mundur pasukan Amerika dari Irak yang dulu selalu diusulkan oleh Partai Demokrat. Menariknya, usulan-usulan seperti ini datang tidak hanya dari Partai Oposisi Republik, melainkan dari rekan separtai Presiden Obama. Di Senat, anggota Komisi Anggaran Russ Feingold termasuk yang mengusulkan jadwal penarikan pasukan. Sementara Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat Carl Levin meminta Presiden Obama lebih menekankan pelatihan bentara Afganistan. Di DPR pun, penambahan pasukan ke Afganistan bakal menghadapi perlawanan rekan separtai Presiden Obama. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan Supriyono, VOA Indonesia, untuk Metro World News.